Berdiri kali ya, supaya agak terlihat? Duduk aja. Oh, duduk aja mbak, oke siap. Iya. Lagi buat mbak Ume sih, mau nanya, kalau di film ini kan gaya stylenya agak unik nih si Diana juga. Agak lambut pandang, terus bagi ini juga agak beda gitu, nggak terlalu modern sama si Jiana. Kalau dibandingin gaya style, fashion, dan make up-nya si Jiana di film ini, sama kemarin yang mbak Ume sendiri gimana? Salah, si Jiana. Nah, ini juga salah satu uniknya film ini adalah sutradara saya ini memang nyat sekali dan detail sekali mengenai segala hal. Warna, baju, dari semua pemain ya. Nggak cuma si Jiana doang. Mungkin sekarang kelihatan beda banget Jiana karena temen-temen ngeliat aku keseharian seperti apa dan ngeliat di sini beda gitu. Tapi even yang pemain-pemain khas yang dari Malaysia pun di make over juga semua sama mbak Ufi. Termasuk nih, Bosman kan juga menciptakan image yang seperti itu kan juga melalui diskusi tadi Reza bilang. Jadi karakter ini memang gayanya apa ya mbak Ufi ya kita ya? Gayanya mbak Ufi sih kayaknya. Jadi BCL kalau digabungin sama Ufi, nah itu jadinya kayak gitu. Kalau keseharian nggak jauh sih sebenarnya ya. Ini agak-agak tomboy-tomboy dikit gitu. Rambutnya pendek. Itu juga kayak warna rambutnya apa ya mbak? Akhirnya diskusi itu. Oh iya, agak-agak gelap tapi agak-agak ada bias-bias ungu dikit deh gitu. Gimana? Terus rambutnya. Jadi aku juga harus willing untuk potong rambut yang baru aja berusaha dipanjangin gitu kan. Potong lagi. Tapi aku rasa emang harus all out gitu kan. Kalau buat aku penampilan dalam menunjang sebuah karakter itu penting. Jadi disini memang idenya sendiri juga dari mbak Ufi sih. Untuk bikin gaya seperti ini gitu. Diana punya gayanya khasnya seperti ini kayak gadis-gadis.